Kisah Bapak Tua COVID-19 itu pun menjadi viral usai dibagikan dalam bentuk video oleh akun TikTok. Hingga berita ini dipublikasikan, perjuangan sang kakek itu telah ditonton 6,5 juta kali. Dalam video, kakek itu mendatangi sebuah mal yang dijadikan tempat vaksinasi. Ia memakai pakaian seadanya, lengkap dengan topi dan masker. Namun, kakek itu tampak tersesat dan kebingungan melihat sekelilingnya. Ternyata, ia tidak bisa melakukan pendaftaran vaksin secara online karena tidak memiliki ponsel. Ia rupanya sudah datang dari pagi dengan mengayuh sepeda sejauh 15 km. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!